Aku bersyukur kau disini kasih Tak selamanya, kenikmatan duniawi menjamin ketenangan batin seseorang. Harta berlimpah, jabatan, ketenaran, hanya bersifat sementara sebagai titipan Tuhan. Sadar akan hal itu, banyak selebriti di Indonesia yang menutup karir untuk memperdalam ilmu agama. Sebut saja almarhum Gita Rolis yang mengakhiri dunia kelamnya di tahun 1997, kemudian menjadi ustad setelah merasa mantap berdakwah. Kemudian ada Hari Mukti, roker lawas Indonesia yang menutup karir sebagai musisi di tahun 1995. Dik Doang berhenti total dari dunia entertainment di tahun 2006. Juga sakti Excella on 7 yang berhenti menjadi anak band terkenal di tahun yang sama. Kisah titik balik belum berhenti. Masih ada Irfan Sembiring, ex-router band, juga dari Sulaiman, mantan gitaris Betrayer. Keduanya tak lagi bermusik metal setelah memutuskan diri kembali ke jalan Tuhan. Tinggalkan dunia hiburan yang membuat mereka jadi bintang, juga dijalani Reza, ex-Noah yang kini memperdalam agama. Tegu Wisnu kini aktif di berbagai acara pengajian, seiring keputusannya tinggalkan dunia peran. Namun dari sederet nama-nama di atas setinggalkan duniawi, Cesar Aditya atau Akrab Disapa Cesar yang paling menyita perhatian. Bagaimana tidak, suami indah dari itu mundur sebagai artis saat dirinya berada di puncak popularitas. Berkaca pada hal tersebut, Fedrian Nuril atau Akrab Disapa Fedi Nuril kini mulai memperdalam ilmu agama. Mulai dari Al-Quran, hadis, serta fikih. Namun apakah benar Fedi akan menjadi seorang pendakwah dan ulama? Atau hanya dalam rangka belajar mendalami agama agar lebih religi saja? Ya, gue merasa ke rock and rollan gue agak memudar sih. Cuma mau gimana lagi dong. Gue dulu kayaknya mau pergi. Gue bosen di rumah, gue pengen nge-mall. Gue pergi-pergi aja tanpa harus ada temen. Sekarang enggak. Pasti kalau istri gue gak ikut, anak gue gak ikut, kayaknya garing ya. Ternyata gue gak se-rock and roll dulu lagi. Kayaknya gitar-gitar gue jualin aja deh. Kalau untuk jadi Ustadz gitu belum kepikiran sih. Karena itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Gue fokus belajar dulu aja sih. Syukur-syukur kalau lewat film itu ada yang merasa terinspirasi. Berarti kan udah termasuk dakwah ya. Tapi kalau benar-benar bikin majelis terus gue yang ceramah gak kebayang sih sekarang. Belum kebayang sih. Iya sih. Tapi kalau gue pribadi belum kepikiran kesana sih. Jadi ya belajar dulu aja. Gimananya nanti aja. Belum kepikiran gue untuk berdakwah. Meski belum terpikir untuk berdakwah, perubahan diri Fedy telah dimulai saat ia berkeluarga. Menikah dengan Kalista Fani Widya Sasti, 17 Januari 2016, Fedy kini memiliki anak pertama bernama Hasan Fadilah Nuril, yang baru berusia 3 bulan. Alhamdulillah dari anak gue lahir gue gak pernah ngerasa gitu sih. Kalau denger cerita teman-teman rata-rata mereka begitu. Kayak wah gila gue udah jadi bapak segi macem. Waktu gue dipanggil suster kalau anak gue udah lahir, rasanya tuh gue memang seakan-akan gue udah menunggu. Gue cuman nunggu dipanggil ketemu anak gue, jadi rasanya tuh ya ini yang gue tunggu-tunggu. Jadi udah gak heran kayak ini beneran anak gue. Beralih dari hijrah, kini giliran Jessica Iskandar yang menjadi sorotan. Adalah El Barak Alexander sang anak yang akan di-stop pemberian air susu ibu, mengingat usianya kini sudah menginjak 2 tahun 7 bulan. Meski terbilang berat, mau tak mau ibu satu anak itu harus memberhentikan AC eksklusif yang selama ini dikonsumsi El Barak. Iya, udah 3 hari ini udah sukses kayaknya. Dia udah semalem aja dia udah cuma dateng tengah malem ke tempat tidur aku, terus cuma mama di situ? Iya. El ikut tidur ya? Iya. Terus dia cuma tidur aja minta bantal. Udah gak minta nenek biasanya, kan dia langsung bret gitu. Kemarin gak. Awalnya yaudah itu 2 malem itu dia nangis gitu kan. Tapi kan kita udah janji, udah bikin perjanjian, kita kalau El bisa berhenti nenek, nanti kita liburan gitu. Terus dia bilang, iya mau. Tapi kan malemnya tetap namanya anak-anak suka lupa sama janjinya. Jadi itu nangis, teriak-riak, sampai besoknya tuh suaranya serak gitu. Ngomongnya kayak suara serak-serak terus. Kasian dia kan jarang nangis gitu. Terus tiba-tiba malem nangis minta nenek, aku ya susah juga sih. Tapi tetep kan, tekat, bulat. Karena kan anaknya udah 2 tahun 7 bulan gitu. Jadi ya mungkin udah saat yang tepat untuk berhenti nenek. Sub indo by broth3rmax